Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Vivo Y16 dengan posisi demo modenya masih aktif ada tulisan demo di pojok kanan atasnya mungkin ini stok lama ya masih ada demo mode Y16 kita cek dulu di pengaturan kemudian di tentang telepon betul ini Vivo Y16 untuk informasi perangkat lunaknya kita cek dulu update keamanan Android update ternyata masih di 1 Agustus 2022 jadi update keamanan yang masih lawas kita akan coba untuk menghapus demo mode pada handphone ini dengan cara yang paling mudah sebelumnya handphone kita matikan dulu kemudian setelah handphone berhasil kita matikan siapkan kabel data yang bagus langsung aja kabel data bisa kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk kita siapkan aplikasi penghapus demonya disini aku menggunakan Android Utility Tool ini versi gratis tanpa harus menggunakan dongle kita klik kanan kemudian ekstrak disini atau biar jadi folder cara ekstraknya adalah klik kanan kemudian ekstrak to nama filenya untuk password ekstraknya adalah mfdl huruf kecil semua kemudian kita klik ok dan kita tunggu sampai filenya filenya terekstrak menjadi folder untuk filenya bisa anda download langsung aja cek link download yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian setelah terekstrak kita buka foldernya dan kita tunggu sebentar masih ada loading working on it kita tunggu ya maklum ini komputer ku versi jadul jadi masih agak lemot kemudian kita bisa double klik file Android Utility Excel untuk menjalankan aplikasinya setelah itu akan muncul notifikasi seperti ini apabila teman-teman mau mengakses full menunya silahkan teman-teman bisa menggunakan dongle asal sembarang dongle yang penting ada smart cardnya atau kita bisa menggunakannya tanpa dengan dongle dengan cara kita klik yes saja kemudian kita klik yes lagi seperti ini kita bisa menjalankan aplikasi Android Utility ini tanpa menggunakan dongle tetapi dengan fitur terbatas kemarin masih ada yang tidak percaya jika aplikasi ini bisa kita jalankan tanpa dongle perhatikan ya di komputer yang aku gunakan tidak ada dongle yang terpasang oke selanjutnya kita masuk ke menu Mediatek kemudian kita cari menu Vivo MT6771 MT6765 Remove Demo kita klik aja menu ini kemudian muncul keterangan waiting for MTK USB device lalu kita hubungkan handphone ke komputer dalam posisi mati tanpa menekan tombol apapun langsung kita hubungkan aja dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh aplikasi Android Utility nya jadi tidak semua demo Vivo bisa menggunakan aplikasi Android Utility ini hanya yang menggunakan chipset MT6771 dan MT6765 saja selain itu belum bisa apalagi di atas MT6765 atau 6771 jelas belum bisa menggunakan Android Utility ini untuk menghapus demo modenya pada Vivo seri terbaru untuk menghapus demo modenya teman-teman bisa menggunakan Android Multi Tool atau bisa gunakan jasa service online kita langsung WhatsApp juga ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi ternyata disini ada error jadi proses menghapus demonya tidak selesai langsung muncul tulisan biru lock fail save seperti ini berarti proses menghapus demonya gagal jangan panik sampai disini tetap tenang kita akan mengulangi lagi pada posisi seperti ini handphone tentu saja setak di MTK Preloader ya untuk menyalakannya kita bisa menekan kombinasi tombol bisa kita tekan tombol power saja tekan dan tahan sampai handphonenya menyala jika belum bisa tekan dan tahan volume atas dan tombol power tekan dan tahan kedua tombol sampai handphonenya menyala jika masih belum bisa coba tekan tombol volume bawah dan tombol power tekan dan tahan kedua tombol sampai handphonenya menyala jika masih belum bisa Tahan ketiga tombol volume atas volume bawah dan tombol power Tahan terus sampai handphone nya menyala Kita coba tombol power tadi belum bisa Kita tahan volume atas dan tombol power Ternyata handphone juga belum mau menyala Jangan panik kita coba tekan tombol volume bawah dan tombol power Tahan terus sampai handphone nya menyala Muncul logo vivo di layarnya Kita tunggu sebentar mudah-mudahan ini langsung menyala Dan hasilnya Alhamdulillah Handphone masih bisa kita nyalakan dan muncul logo vivo di layarnya Kita tunggu saja sampai handphone masuk ke tampilan menu lagi Kemudian nanti kita akan ulangi prosesnya dari awal Jadi tadi kita coba untuk mematikan dulu handphone nya Lalu kita hubungan ke komputer ternyata gagal Dan disini tulisan demo nya juga masih ada Pada handphone ini kita coba sekali lagi Kita pilih menu vivo mt6771 mt6765 remove demo Kita klik lagi Sampai muncul keterangan waiting for mtk usb device Lalu kita hubungkan handphone ke komputer Dalam posisi menyala Kemudian kita restart handphone nya Kita tekan tombol power Kemudian kita pilih mulai ulang Bukan kita matikan ya Tapi kita restart Lalu kita letakkan handphone nya Dan kita tunggu sampai handphone terbaca oleh android utility tool nya Setelah handphone terbaca kita tunggu sebentar sampai proses menghapus demo mode nya selesai Kalau sudah selesai keterangannya seperti ini Jadi langsung muncul lock nya dengan folder vivo demo bk Kemudian ada keterangan disable demo mode done Rebooting device done Jadi setelah selesai proses menghapus demo modenya Maka handphone vivo akan otomatis restart Menyala lagi di tampilan logo vivo Ternyata prosesnya juga sangat cepat Ketika handphone sudah terbaca oleh aplikasi android utility nya Tidak sampai 10 detik sudah selesai Langsung muncul keterangan Discipling demo mode Lalu rebooting device done Tinggal kita lihat hasilnya saja Apakah demo mode pada vivo y16 ini Sudah berhasil terhapus atau belum Kita kembali ke tampilan handphone nya dulu Oke kita tunggu sampai proses loading nya selesai Dan ini dia kita lihat hasilnya Kita angkat handphone nya eh hampir jatuh Hampir aja jatuh Oke kita lepaskan kabel datanya Kemudian bisa kita lihat tulisan demo di pojok kanan atas layarnya sudah hilang Yang artinya demo pada handphone vivo ini sudah berhasil kita hapus Kemudian kita cek sekali lagi di menu pengaturan Jadi ini adalah vivo y16 dengan versi android 12 Kemudian dengan versi update keamanan android di 1 Agustus 2022 Untuk versi keamanan terbaru Aku belum tahu apakah masih bisa menggunakan android utility atau tidak Oke terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota Terima kasih sudah menonton